Pasukan istirahatkan, untuk perhatian, istirahat hitam! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, salam kebajikan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, Ketua dan Wakil Ketua Lembaga-Lembaga Negara, Yang saya hormati Bapak Tri Sutrisno dan Bapak Putiono, Yang saya hormati keluarga para pejuang berumus Pancasila, keluarga Soekarno, keluarga Muhammad Hatta, keluarga Rajiman Wetio Diningrat, keluarga Muhammad Yamin, serta keluarga Supomo. Yang saya hormati para pemuka agama dan tokoh masyarakat, pimpinan perguruan tinggi dan pimpinan redaksi, Yang saya hormati perwakilan organisasi pemuda, organisasi mahasiswa dan pelajar, serta seluruh peserta upacara yang saya banggakan. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maesha, pada pagi hari ini kita dapat berkumpul, menyelenggarakan upacara peringatan hari lahir Pancasila untuk yang pertama kalinya. Upacara ini meneguhkan komitmen kita agar kita lebih mendalami, lebih menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila sebagai dasar bermasyarakat, sebagai dasar berbangsa, dan bernegara. Pancasila merupakan hasil dari sebuah rangkaian proses, yaitu rumusan Pancasila tanggal final tanggal 18 Agustus 1945. 1945 adalah jiwa besar para bonding fathers kita, para ulama, para tokoh agama, dan para pejuang kemerdekaan dari seluruh Nusantara, sehingga kita bisa membangun kesepakatan yang mempersatukan kita. Harus diingat bahwa kodrat bangsa Indonesia adalah kodrat keberagaman. Takdir Tuhan untuk kita adalah keberagaman, dari Sabang sampai Merauke adalah keberagaman, dari Miangas sampai Rote adalah keberagaman. Berbagai etnis, berbagai bahasa lokal, berbagai adat istiadat, berbagai agama, kepercayaan serta golongan, bersatu padu membentuk Indonesia. itulah Bhinneka Tunggal Ika kita, Indonesia. Namun, kehidupan berbangsa dan bernegara kita selalu mengalami tantangan. Kebhinnekaan kita selalu diuji. Ada pandangan dan tindakan yang selalu mengancamnya. Ada sikap tidak toleran yang mengusung ideologi lain selain Pancasila. Dan semua itu terparah oleh penyalahgunaan media sosial, oleh berita pohong, oleh ujaran kebencian yang tidak sesuai dengan budaya bangsa kita. Saudara-saudara, sebangsa dan setanah air, kita harus belajar dari pengaman buruk negara lain yang dihantui oleh radikalisme dan konflik sosial, yang dihantui oleh terorisme dan perang saudara. Dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam Bhinneka NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, kita bisa terhindar dari masalah-masalah tersebut. Kita bisa hidup berukun dan bergotong-royong untuk memajukan negeri ini. Dengan Pancasila, Indonesia adalah rujukan masyarakat internasional untuk membangun kehidupan yang damai, yang adil, yang makmur di tengah kemajemukan dunia. Oleh karena itu, saya mengajak peran aktif para ulama, para ustad, para pendeta, para pastur, para biksu, para pedanda, para pendidik, para budayawan dan pelaku seni, para pelaku media dan jajaran pemerintahan, TNI dan Polri, serta seluruh komponen masyarakat untuk bersama-sama menjaga Pancasila. Pemahaman dan pengamalan Pancasila harus terus ditingkatkan. Ceramah keagamaan dan materi pendidikan, fokus pemberitaan dan perdebatan di media sosial harus menjadi bagian dari pendalaman dan pengamalan Pancasila. Komitmen pemerintah tidak perlu diragukan lagi. Banyak upaya telah dan terus dilakukan. Pengembangan pendidikan, etika dan moral, serta berbagai program lainnya menjadi bagian integral dari pengamalan nilai-nilai Pancasila. Dalam rangkaian peringatan hari lahir Pancasila ini, saya telah menetapkan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2017 tentang Unit Kerja Presiden untuk Pembinaan Ideologi Pancasila. Lembaga baru ini adalah kepanjangan tangan saya yang bersama seluruh komponen bangsa memperkuat pengamalan Pancasila yang menjadi bagian integral dari pembangunan ekonomi, sosial, politik, dan kebudayaan. Saudara-saudara bangsa dan setanah air, tidak ada pilihan lain kecuali kita harus bahu-membahu, menggapai cita-cita bangsa sesuai Pancasila. Tidak ada pilihan lain kecuali seluruh anak bangsa harus menyatukan hati dan pikiran, mengerahkan waktu dan tenaga untuk persatuan dan persaudaraan kita. Tidak ada pilihan lain kecuali kita harus kembali ke jati diri kita sebagai bangsa yang santun, yang berjiwa, gotong royong, dan toleran. Tidak ada pilihan lain kecuali kita harus menjadikan Indonesia bangsa yang adil, bangsa yang makmur, dan bermartabat di mata internasional. Kita harus waspada terhadap segala bentuk pemahaman dan gerakan yang tidak sesuai dengan Pancasila. Pemerintah pasti bertindak tegas terhadap organisasi dan gerakan yang anti-Pancasila, yang anti-Undang-Undang Dasar 1945, yang anti-NKRI dan yang anti-Bineka Tunggal Ika. Pemerintah pasti bertindak tegas terhadap paham dan gerakan komunisme yang jelas-jelas dilarang di bumi Indonesia. Sekali lagi, mari kita jaga perdamaian, kita jaga persatuan, dan kita jaga persaudaraan. Mari kita bersikap santun dan saling menghormati. Mari kita saling toleran dan bahu-membahu. Mari kita bergotong-royong demi kemajuan Indonesia. Selamat hari lahir Pancasila. Kita Indonesia. Kita Pancasila. Semua Anda Indonesia. Semua Anda Pancasila. Saya Indonesia. Saya Pancasila. Terima kasih. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Tidak. 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 Undangan dimohon berdiri. Pembacaan doa oleh Menteri Agama Republik Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan Naimin. Hamdan Syakirin. Hamdan Yuwafi Ni'amahu wa Yukaafi Umma Zidah. Ya Rabbana laka lhamdu wa laka syukru kama yang bagi li jalali wajikal karim wa adhimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, Tuhan penguasa semesta yang menempatkan negara dan bangsa kami di bentang katulistiwa yang menganugerahi kami alam yang kaya membuana berhias laut di wilayah Nusantara bernama Indonesia Raya. Pada pagi yang khidmat kami bermunajat memanjatkan doa menadah pemberian pinta. Semoga senantiasa tercurah selamat, rahmat, dan berkat bagi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Ya Allah, Tuhan yang maha menyatukan. Jadikanlah peringatan hari lahir Pancasila sebagai momentum kami merekatkan persatuan sepenuh jiwa. Jauhkanlah bangsa ini dari perselisihan, permusuhan, dan perpecahan. Anugerahilah bangsa kami kemampuan mengamalkan Pancasila sebagai dasar kenegaraan dan kebangsaan. Dasar dimana negara kami didirikan. Dasar dimana merah putih kami dikibarkan. Dasar dimana bangsa kami berpijak sekaligus bertujuan. Ya Allah, Tuhan langit dan bumi, Engkau lengkapi kami dengan akal budi, Engkau bimbing pendahulu kami cara mengelola urusan negeri, cara menyelesaikan perbedaan dengan tetap memelihara keutuhan NKRI, cara permusyawaratan sebagai jati diri kami. Maka kobarkanlah semangat bermusyawarah dengan api konstitusi, api yang daripadanya memancar kesadaran berpancasila sebagai dasar kami mengelola bumi pertiwi. Ilhamilah pikiran dan hati kami dengan kebijakan ilmu hikmat agar demokrasi kami lebih bermartabat, agar permusyawaratan diantara kami benar-benar maslahat dan manfaat. Ya Allah, maha cahaya di atas segala cahaya, terangilah kami agar pandai mensyukuri nikmatmu yang tiada tara, tumbuhkanlah pada diri-diri kami keikhlasan tulus rela, berkorban demi bangsa dan negara, berjuang menegakkan nilai-nilai Pancasila. Ya Allah, Tuhan maha pencipta, engkaulah yang menciptakan malam, berdayakanlah kami membuat pelita. Engkaulah yang menjadikan pualam, ajarkanlah kami membuat piala. Engkaulah yang mentakdirkan kami lahir dan hadir di Nusantara, kuatkanlah kami menjaga dan merawatnya dengan Pancasila. Mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, sejahtera. Rabbana atina fid dunya hasanah wafil akhirati hasanah wakina adab an-nar wadkhilna aljannata ma'al-abror ya azizu ya goffar ya robbal alamin subhana rabbika robbil izzati amma yasifun wasalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin amin.